Hai Sobat The Bojil's Glider, welcome back to our favorite channel The Bojil's Glider, channel yang membahas lengkap seputar sugar glider. Gimana nih kabar teman-teman semua dan juga kabar sugar glider kalian? Aku harap semuanya dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, makannya banyak, gak picky, everything is well. Tapi pada kenyataannya nih, waktu kita pelihara sugar glider, ada aja yang bikin kita tuh pusing. Dan salah satunya adalah karena overgroom. Sampai sekarang aku nih juga masih bingung, masih struggle dengan yang namanya overgrooming ini. Aku nih udah nanya kemana-mana ke teman-teman dan lain sebagainya, tapi memang overgrooming ini belum ada obatnya. Tapi kabar baiknya kita bisa melakukan pencegahan supaya jangan sampai terjadi di sugar glider kita. Nah kalau di video aku yang dulu, teman-teman udah pernah lihat belum? Kalau belum lihat bisa klik link yang ada di atas ini. Di situ aku membahas tentang penyebab overgrooming dari segi karang gigi. Nah kali ini aku mau bahas dari penyebab yang lain, yaitu dari kepanasan atau overheat. Ada teman-teman yang nanya di Instagram, Kak gimana nih kalau sugar glider aku, itu aku taruh di teras, jadi nggak dimasukin ke dalam rumah. Jadi sebuah info buat teman-teman yang pelihara sugar glider, sebenarnya tempat paling baik untuk sugar glider itu ada di dalam rumah. Jadi jangan ditaruh di luar rumah. Tapi terkadang kan ada nih kondisi di mana kita nggak bisa masukin mereka ke dalam rumah. Karena ya banyak faktor lah. Dan itu adalah salah satu juga yang aku alamin. Sekarang ini waktu aku pelihara sugar glider, aku nggak bisa masukin mereka ke dalam rumah. Karena ada beberapa alasan personal yang aku nggak bisa ceritain. Waktu awal-awal aku taruh mereka di teras, terasnya itu gambarnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Itu udah ada tutupnya, nggak langsung kena sinar matahari langsung gitu, nggak. Terus aku juga udah cek arah matahari waktu pagi, waktu sore, itu kira-kira bakal kena kandang atau nggak. Itu aku udah cek dan nggak kena. Jadi mereka itu nggak kena sinar matahari langsung. Tapi ternyata itu ngefek teman-teman. Ternyata itu bikin mereka itu kepanasan, bikin mereka itu overheat. Apalagi dengan hawanya Surabaya, itu yang panas banget. Itu nggak terelakkan. Ini yang ngefek, ternyata ngefek. Aku taunya itu awalnya kayak gini. Ada satu sugar glider aku, namanya Shaky. Dia dulunya bulunya bagus, sehat, montok gitu. Tapi tiba-tiba perlahan-lahan itu aku merasakan kok, anak ini kok agak ngalamin penurunan gitu ya. Jadi bulunya itu udah nggak yang fluffy gitu. Tiba-tiba bulunya tuh kayak kusam. Bulunya tuh kusam. Nah terus juga si Shaky ini tiba-tiba kayak semakin kurus gitu. Semakin kurus terus juga hidungnya itu nggak seger. Dan dia over groom itu. Nah karena waktu aku pengalaman pertama ngalamin over groom itu karena karang gigi. Aku cek lah giginya. Nggak apa-apa kok, giginya oke-oke aja dan juga udah aku bersihin. Tapi dia tetap over groom. Nah sampai satu kondisi dia tuh ngalamin lemes. Kayak badannya tuh lemes kayak gitu. Nah temen-temen bisa lihat ya di foto-foto yang aku sertain ini. Matanya tuh kayak pandangannya nggak fresh kayak gitu. Dia tuh lemes bahkan sampai kayak mau mati gitu. Nah kalau temen-temen ngalamin kondisi kayak gitu. Wajib harus waspada. Bisa jadi sugar glider kalian ini lagi kepanasan. Yaudah waktu itu aku udah agak pasrah sih. Aduh kalau misalkan sampai Shaky ini kenapa-kenapa. Bisa sampai dia nggak ada. Ya aku udah pokoknya nyiapin mental lah pokoknya yaudah. Tapi ternyata dia bertahan. Bertahan sampai dia terus mau mulai makan lagi. Waktu itu sempat keluar iler juga. Iler itu apa ya bahasa Indonesia-nya ya. Liur, liur. Jadi dia sempat ngeluarin liur gitu. Habis itu dia ngalamin bengkak di pipi. Jadi aku kasih obat eh kempes. Tapi yang mengejutkan adalah beberapa hari setelahnya. Matanya itu jadi bengkak. Jadi matanya itu jadi kayak juling gitu. Jadi lebih besar terus posisi hitam-hitamnya itu langsung bergeser dan kelihatan putih-putih. Kaget. Gimana nih caranya? Dan aku masih nggak kepikiran kalau ternyata dia tuh kepanasan. Berjalannya waktu, matanya semakin parah. Semakin nggak jelas lah pokoknya. Terus juga overgroomnya makin parah. Dan yang mengejutkan adalah keluar nanah di matanya. Akhirnya aku inisiatif bawa ke vet. Karena ini kondisi bocah parah banget nih. Dan di vet diselidiki, dicek. Dibersihkan nanahnya. Vet bilang kayak gini. Ini kemungkinan terburuk. Matanya harus diambil. Waktu itu kayak gitu. Dikasih lah obat tetes mata. Dan juga dikasih puyar. Di vet itulah diagnosisnya adalah sugar glider kamu ini kepanasan. Terus vetnya tuh tanya kondisi lingkungan sekitarnya gimana. Terus aku tunjukin foto kandangnya, kondisi ruangannya. Ini kayak gini dok. Wah iya nggak bisa. Harus dalam rumah kalau mau. Pusing lah aku. Karena memang kondisi di rumah aku nggak bisa kalau sugar glider masuk rumah. Nah akhirnya yaudah aku obatin, obatin. Eh lama-lama membaik loh teman-teman. Meskipun dia tuh sempet overgroomnya terlalu parah. Sampai bulu-bulu di perutnya itu sampai bener-bener rontok. Sampai cuma tinggal kelihatan kulit dan daging kayak gitu. Jujur aku tuh nggak pernah menyangka kalau efek dari overheat itu sampai sebegitunya. Karena ya aku berpikir kalau oke lah. Dia toh nggak kena matahari langsung. Ada naungannya, ada tutupnya gitu. Tapi ternyata dasyatnya panas Surabaya itu berhasil membuat sugar glider aku ngalamin hal yang nggak enak kayak gitu. Salah satu cara yang aku lakuin, karena kandang nggak bisa masuk rumah, harus tetap di luar. Akhirnya aku pasang yang namanya paranet. Jadi di depan kandang itu aku kasih paranet. Teman-teman kalian lihat ya, kayak gini paranetnya. Ini aku masih berencana, lagi mau cari tirai, tarik korden gitu. Untuk tutupin di area sebelah kandang, korden bambu gitu aku lagi mau nyari. Terus juga aku tuh akhirnya pasangin kayak kain-kain yang nutupin kandangnya supaya tetap teduh, supaya dia nggak kena hawa panasnya. Karena kalau kayak di Surabaya ini, anginnya tuh panas banget. Kita keluar kamar gitu udah langsung anget semua lah rasanya. Jadi ini adalah salah satu cara yang aku lakuin. Dan juga aku selalu pastikan, botol minumnya mereka itu selalu terisi dengan air yang cukup, dengan air yang jumlahnya itu cukup banyak. Jadi jangan sampai mereka udah terpaksa di luar, kemudian kita nggak aware dengan air minumnya tadi itu, sampai akhirnya mereka nggak bisa minum dan badannya semakin panas, kayak gitu. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga pengalaman aku yang nggak enak tentang overgroom dan overheat ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman supaya jangan sampai ngalamin hal yang sama. Cukup aku aja yang ngalamin. Oke, sampai di sini dulu video The Bocil Sekali ini. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. See you and bye-bye. Sampai ketemu di video ini.